Pasar Tegak, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung terbakar pada Senin 14 Agustus 2023 sekitar pukul 9.15 Wita. Belum jelas pemicu kebakaran tersebut, namun dari kejadian itu tiga kios yang menjual palen-palen dan sembako ludes terbakar. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan kebakaran tersebut pertama kali diketahui salah seorang sales Unilever bernama Ngakan Made Mahenrayadi, 29 tahun, asal Bangli. Saat itu Ngakan Mahenrayadi yang sedang menjajakan barang kaget melihat ada api muncul dari salah satu kios yang tidak jualan atau tutup. Melihat ada api, Mahenrayadi kemudian memberitahu salah satu pedagang yakni Mangkuluh Marini untuk menghubungi petugas Damkar. Petugas yang mendapat laporan kemudian turun mengerahkan empat armada ke Pasar Tegak untuk memadamkan api yang telah membakar tiga kios. Kasatpol PP dan Damkar Kelungkung, Dewa Putu Suarbawe ketika ditemui di lokasi mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 9.21 ita. Setelah dapat laporan, pihaknya kemudian mengerahkan empat armada ke lokasi Pasar Tegak untuk memadamkan. Menurut Dewa Suarbawe, api dapat dipadamkan 20 menit kemudian. Petugas pemadam kebakaran juga tidak menemui kendala dalam menahlukan api. Namun dari kejadian tersebut ada tiga kios yang menjual palen-palen dan sembako ludes terbakar. Untuk penyebabnya belum diketahui pasti, tapi petugas dari kepolisian telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Denpos melaporkan.